700 tahun lamanya umat islam berkuasa, 700 lebih, bukan 700 kurang, tapi kemudian ketika islam sampai pada puncak kejayaan, melambung di atas awan, lupa. Biasa, orang kalau sudah sampai pada puncak, lupa. Dan memang sunnatullah, bibit itu tumbuh, pecah, berbatang, bertunas, berdaun, berputih, berbuah, tua, lapuk, tumbang, mati. Islam pernah berkuasa di Andalusia dan kemudian tumbang. Sejarah mencatat yang menumbangkannya adalah seorang perempuan bernama Ratu Isabella. Oleh sebab itu, jangan nyanyikan lagi lagu Isabella yang dulu dinyanyikan oleh Amy Sej dari Malaysia. Loh, Ustaz kok tahu pernah juga nyanyi dulu? Sekarang sudah stop berhenti. Ratu Isabella sangat kejam. Orang Islam hanya diberi dua pilihan. Kalau kalian mau tetap bertahan di Andalusia, kalian harus murtad. Tapi kalau kalian mau tetap islam, out. Dicuci bersih. Mahkamah itu taftis namanya. Mahkamah pengadilan. Taftis diperiksa satu persatu. Bapaknya mana? Ibunya mana? Istrinya mana? Suaminya mana? Anaknya mana? Cucunya mana? Islam, out. Mau tetap bertahan di sini, kamu harus pindah agama. Dan untuk membedakan mana yang Islam, mana yang murtad. Mana yang murtad, mana yang asli Kristen. Yang murtad-murtad itu diberi topi panjang, tajam, ke atas bentuk kerucut. Topi itu disebut dengan topi San Benito. Untuk menunjukkan bahwa ini orang pendatang baru. Pemain cadangan. Pakai topi San Benito. Itulah yang dibelikan sekarang oleh anak-anak umat Islam. diberi oleh bapaknya. Ibunya yang membeli topi itu. Untuk dipakaikan ke kepalanya. Dengan menyanyikan lagu. Happy birthday to you. Jangan lagi pakai topi-topi murtad itu. Lalu kemudian pada malam tahun baru. Menyambut 1 Masehi. 1 Januari 2018. Anak-anak umat Islam memakai 2 topi pada malam tahun baru itu. Pertama topi San Benito. Yang kedua bandung. Yang pakai tanduk. Malam tahun baru. Mungkin di Bandung tidak ada. Tapi di tempat saya ada. Orang pakai 2 tanduk setan. 2 tanduk. Bandung. Topeng. Boneka. Yang dipakai di atas. Ini lambang-lambang setan. Kalau bisa di kepala dia pasang. Kalau tidak di kepala. Di tangan dia pasang. Metal. Lambang setan. Makanya mereka adalah. Menyanyikan musik-musik. Lagu-lagu. Yang digemari oleh setan. Setan masuk ke dalam hati. Melalui musik-musik setan. Musik-musik membangkitkan hawa nafsu. Menyembah setan-setan. Dengan perantaraan. Musik-musik setan. Musik happy metal. Musik R&B. Musik yang lain sebagainya. 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 Musik yang lain sebagainya.